Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat itu meluntit Dimanapun anda berada Selamat pagi, mudah-mudahan Kita semua Senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Di pagi hari ini Saya kedatangan Varyo 150 Keluang pemiliknya adalah Suara kasar di belakang Katanya Katanya di rodanya bunyi Kata pemiliknya kayak gitu Yang kedua Kalau ditarik Awal Itu katanya orangnya Jendat-jendat Geretak-geretak Kita coba semua ya Jadi langsung Kita coba Langsung kita hidupin Separah Apa sih suaranya Separah apa sih Suara dari Roda belakang katanya orangnya Oke Kita dengarkan dulu ya Suara Suara Dari Daerah CVT Itu analisa saya Adalah suara dari Pering Pering puli belakang Terpaksa nanti kita buka Kita butar ke belakang Suaranya semakin keras Kalau roda kita butar ke belakang Itu suaranya keras sekali Kerasa-kerasa Kerotok-kerotok gitu ya Oke coba semua ya Jadi Analisa Mudah-mudahan betul analisa Ada di kerusaha pada Pelakang di belakang Kalau dibutar ke depan Tidak seberapa Tapi kalau dibutar ke belakang Kerotok-kerotok Oke Langsung Kita bongkar Oke Teman-teman semua ya Langsung kita Ikuti videonya Untuk kondisi filter Udaranya pun Ini juga Buntu ya Sudah parah Mungkin lama Nggak Di service Oke Ini rumah Tutup filter udara Juga Juga kotor sekali Oke Semua semua ya Langsung Kita Eksekusi Langsung kita Bongkar Oke Oke Semua semua ya Yuk kita Coba Sekali lagi Sekarang Untuk Tutup Pak CVT sudah dibuka Sekarang kita Coba lagi Yuk kita Amati Bersama-sama Jadi Suara yang Krotok-krotok Kalau roda Belakang Kita putar kebelakang Itu malah Keras suaranya Oke Coba semua ya Jadi Untuk Suara Yang kasar Itu Murni Dari Suara Klucker Dari CVT Pulih belakang Kalau yang lain Tidak berbunyi Ya Jadi yang Krotok-krotok Krok-krok Krok-krok Itu Murni Dari suara Klucker Pulih belakang Oke Coba-coba ya Sekarang Langsung Kita Buka Satu-bersatu Kompanenya Oke Langsung Kita Buka Dulu Suaranya Kasar Sekali Nanti Kita Lelukkan Pergantian Pada Bering Pulih Belakang Oke Langsung Kita Bongkar Oke Sekarang Untuk Pulih Belakang Kita Pasang Jadi Pulih Belakang Kita Coba Suaranya Kita Putar Suaranya Keras Kali Kerotok-krotok Oke Jadi Dari Suara Klucker Ini Sama Bering Kacangan Yang Ada Di Dalam Pulih Ini Bering Kacangan Yang Bunyi Krosok-krosok Ini Kalau Dibiarkan Maka Asruda Akan Akan Haus Kita Harus Segera Mengadakan Bergantian Oke Seperti Semua Langsung Kita Bongkar Untuk Kampas Gandenya Di American Is Yang 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 selamat menikmati 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 ini ini bocor sekali bocor ya kita harus ganti kalau enggak kita ganti maka akibatnya akan melupir untuk Chris akan melupir keluar nanti bisa kena dari viburnya sendiri yang mengakibatkan nanti untuk funpel tidak bisa bertahan lama karena kena Chris karena kena Chris ya maka setelah penggantian bearing untuk sil kita ganti sekalian supaya untuk Chris tidak mulai keluar tidak kena funpelnya Oke memang untuk melepasnya agak susah ya pukul saja ya Oke sudah keluar untuk kampas gandanya ya ini untuk roll untuk rumah roller juga kondisi masih bagus untuk akhirnya belum kocak untuk roll rollernya ya untuk roller masih bagus juga untuk yang lain ini masih bagus kita kotor semua dulu sekalian oke untuk selidernya juga juga sudah aus ya perlu nanti kita ganti semuanya dia yang menimbulkan suara nah kletek-kletek pada saat gas gas lepas baru bunyi kletek-kletek itu sumber suara dari selidernya sudah aus jadi kita ganti sekalian untuk selidernya nah untuk kondisi kampas ganda itu sendiri bun ini juga macet ya jadi perlu kita lepas satu persatu karena itu sudah tidak bisa gerak ya Hai jadi nanti kerja apa secara sentrifugalnya nanti kurang kurang sempurna Hai Oke teman-teman semua ya jadi kita harus lepas satu persatu kita harus bersihkan satu persatu biar nanti geraknya enak Hai jadi kondisi kayak kayak gini lah yang menyebabkan suara geretek tarikan awal dikarenakan untuk kampas ganda macet sehingga tidak bisa mengembang secara bersamaan akhirnya mengakibatkan suara geretek pada tarikan awal oke semuanya langsung kita buka satu persatu kita bersihkan biar normal nanti mengembangnya supaya bisa stabil tarikan awalnya oke semuanya ya kita harus lepas satu persatu ya jadi memang susah untuk ngelepasnya kalau soalnya sudah berkarat oke biar di lepasin dulu ya setelah itu nanti kita cuci oke sekarang untuk kampas ganda sudah kita bersihkan sudah kita kasih kris di asnya ya sekarang sudah enak sudah bersih jadi untuk mengembangnya sudah endeng oke semuanya langkah berikutnya yaitu kit pemasangan bering kacangan pada puli oke semuanya jadi kalau bisa ini yang dalam sudah kita pasang sudah kita kancing sekarang kita pasang bering kacangan oke semuanya ya jadi untuk pemula jadi untuk memasang bering kacangan ini jangan kalau bisa jangan dibukul ya dengan dibukul soalnya kalau dibukul mengakibatkan kerusakan pada dinding kelakar sendiri sehingga untuk bering kacangan bisa kecepit ya tercepit gitu ya sehingga nanti timbul suara kalau bisa usahakan jangan dibukul paling tidak mukulnya pakai kita pakai landasan kayu kalau bisa ya namun alangkah baiknya kita press kita press pakai catok ya kalau tidak punya catok ya pokoknya dipress lah atau pakai hidrolis atau gimana yang penting kita tidak memukulnya pada kelakar kacangan ini oke sobat sekarang sudah kita ganti untuk lakar kacangnya sudah kita press kita press pakai catok ya oke sekarang sudah rata dan baru tinggal kasih kris oke semua ya sekarang setelah kita ganti hairnya langsung kita coba lagi coba kita masukkan di asnya langsung kita putar supaya tidak sekarang sudah halus tidak seperti sebelumnya ya sudah halus oke sobat semua ya sekarang langsung kita rakit kembali langsung kita pasang selamat menikmati selamat menikmati ke motornya ke motornya oke ya ya wisi wisi tarik 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 iya 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 oke tertarik langsung masuk oke oke coba semua ya sekarang sudah kita bersihkan semua untuk pairing sudah kita ganti kedua-duanya untuk kampas ganda kita bersihkan sekalian supaya tidak menimbulkan suara gradak ditarikkan awal karena untuk kampas ganda sudah kita bersihkan sehingga bisa kerjanya bisa mengembang secara bersamaan ketiga ketiga-tiganya jadi sebetulnya gradak itu karena tidak ketiga-tiganya tidak mengembang secara bersamaan sehingga membawa lonceng yang akan diteruskan ke luar belakang itu tidak stabil sehingga menimbulkan suara gradak itu itulah penyebab dari kampas ganda yang mengembangnya tidak bersamaan jadi sebetulnya suara gradak itu mudah hanya untuk kita menimbulkan kampas ganda ya bisa supaya bisa berkembang secara bersamaan oke coba semua ini masih dibasang semua dulu pas no pas no gigi ngarep pas no kalau ketekan fanpel itu usahakan fanpel dorong 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 nah harus dorong sampai nol sudah sip pas dimasuk sudah masuk masuk ya untuk pulih wis masuk ya wis oke ya wis kerasi pastikan untuk pulih sudah masuk soalnya kalau di dimpeg langsung debel enggak pas pas ya wis sip oke kecil lu Ribi coba oke 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 halus ya oke sumber-sumber ini sudah tidak terdengar suara kerotok-kerotok sudah hilang berarti menandakan sudah sudah sembuh untuk dari penyakitnya oke oke wis gas 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 wis betul pas lepas lepas wis langsung stasioner seaman aman suara ini oke oke wis salus ya wis 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 pasang kapel wis lebar wis normal kata ya wis 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 langsung ditutup wis langsung dipasang wis langsung wis wis coba jalan wis pasang sih tutup ya wis 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 oke sebat semua ya sekarang langsung kita coba jalan oke jadi saya jalan saya jalan melaku baik rungkannya suaranya ya saya kerotok-rotok kah oke semua ya ya biar dicoba sama temen oke coba jalan dulu oke sebat semua ya ini sudah datang sudah dicoba ya ya oke sebat semua ya jadi sekarang kesimpulannya adalah sebetulnya tarikan geretek awal itu karena disebabkan kampas ganda kerjanya tidak bisa bersamaan pada saat dia mengembang intinya disitu jadi timbul suara geretek tarian awal karena kampas ganda tidak bisa bersamaan ketiga-tiganya pada saat mengembang oke sebat semua ya mungkin sampai disini pembahasan tentang vario yang suara kasar dan tarian awal geretek oke sebat mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa tombol subscribe like dan komen di kolom komentar oke sampai jumpa tetap semangat bila hitafiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat jaga kesehatan salam sehati selamat menikmati terima kasih Terima kasih.